Kita ke informasi lain, pemirsa ratusan pedagang ayam di Lumajang, Jawa Timur, resah, menyusul, terus menonjaknya harga daging ayam dalam dua hari terakhir. Mereka mengaku merugi karena konsumen lebih memilih membeli ceker atau kaki dan kepala ayam. Tidak seperti biasa, sejumlah lapak pedagang daging ayam di pasar tradisional Yosowi Langun, Lumajang, kini terlihat sepi akibat naiknya harga daging ayam. Dalam dua hari terakhir harga daging ayam menaik 4.000 rupiah, yang saat ini harganya 32.000 rupiah per kilogram. Seorang pedagang daging ayam mengaku jumlah pembeli terus merosot hingga 50 persen. Konsumen yang biasanya membeli daging ayam 1 kilogram, sekarang hanya membeli 1.4 kilo saja. Sebagian besar konsumen lebih memilih membeli ceker atau kaki ayam serta kepala dibandingkan dagingnya. Menurut pedagang, kondisi ini disebabkan naiknya harga pakan sehingga mempengaruhi harga daging di pasaran.